TikTok Project S Yang akhir-akhir ini Menjadi heboh di dunia persilatan e-commerce Karena Pak Menteri ikut-ikut menggaungkan Dan juga para influencer yang lain pun juga begitu Baik di media sosial, Youtube, ataupun di media tulis lainnya Kemudian teman-teman mencolik saya Masih, bahas dong masih tentang hal ini Masih, ini seperti masih katakan sebelumnya udah jauh-jauh hari Atau tahun bertahun-tahun yang lalu Komentar saya, seperti gini aja Saya seneng terus terang Pak Menteri menggaungkan tentang hal ini Tapi pada saat saya diminta komentar lebih Saya cuma bilang gini TikTok itu gak beda dengan marketplace Menggunakan database perilaku konsumen untuk membuat private label kemudian Atau mungkin import produk Cina Ataupun platform-platform yang lain Ini sudah hal suatu kelaziman dalam dunia kapitalis Dan saya sudah sejak 2016 Ini resminya ya Ngomongin hal itu Silahkan baca nih Dan ini salah satunya saja Sebetulnya di video-video saya Kalau diulik yang tahun-tahun sebelumnya Juga membicarakan tentang fenomena penggunaan database perilaku konsumen Untuk menciptakan produk private label kemudian Dan itu biasanya buatan Cina Kalau masih buatan Indonesia masih gak mending Buat saya Gembar-gembar seperti ini Hanya mengemburkan tentang simptom Kalau toh pun diobati Mengobati simptom Atau gejala Bukan mengobati root cause Atau akar permasalahan Atau fundamentalnya Jadi Baiknya jangan hanya mengobati simptom atau gejala Tapi pahami akar permasalahan Dan kendalikan dari akarnya Nah yuk kita pelajari nih Apa itu akar permasalahannya Kita mulai dari istilah private label Private label itu apa sih Intinya adalah merek yang dibuat oleh pengelola retail market Bukan merek dari pabrikan aslinya Ini contohnya ya Matahari sebetulnya sudah terbiasa membuat private label juga Seperti merek Nevada Kole Connection Details Dan Ini maksudnya gimana sih S-T-Y-V-E-S Sin-Y-V-E-S Gitu ya Kayak itulah Biar keliatan Keluar-luar negeri banget kan Padahal sebetulnya Ini adalah buatan-buatan Indonesia Bedanya merek-merek tersebut diproduksi di Indonesia Jadi gak menjadi keributan Meskipun tetap juga terjadi Kanibalisasi Dari si pemilik marketplace offline Atau department store Dengan para brand online-nya Yang menyewa Atau ikut menjual produknya Di department store tersebut Presentasinya Jangan kaget ya Ini kalau di tempat matahari Bisa sampai 30% lebih Produk yang private label Sebelum penurunan sekarang tentunya Sekarang kita bahas proyek S-Tiktok Yang dikatakan membuat private label Di dunia e-commerce Iya e-commerce Emang lainnya gak? Nah Coba kita ceknya Zalura berdiri di tahun 2012 Anda nanti bisa cek Grupnya Namanya Rocket Internet Yang mendirikan Zalando Kemudian menjadi anak perusahaan Zalura Anda bisa cek Track record mereka Dan bukan menjadi Rahasia lagi Di dunia media Mereka sudah terkenal dengan Kekejamannya Pada saat masuk ke Indonesia Awalnya mereka juga menggunakan Brand-brand lokal Dan juga brand internasional Yang ada di Indonesia Untuk Masuk Kedalam Zalura Dan kemudian Mereka membaca database Perilaku konsumen Serupa Sebenarnya serupa Nah Kemudian di tahun 2013an Kira-kira Mereka sudah mulai membuat private label Di Cina Apa itu marknya? Zalura itu sendiri Ezra Something Boro Zalia Bahkan yang Zalia ini Ini adalah Banyakan merek Hijab loh Hijab Dari Tentu aja database Yang diambil Di Indonesia Dan kemudian Di order di Cina Anda boleh cek Di tahun 2017 Dikatakan oleh salah satu Ex Chiefnya di sana Sudah 70% Penjualannya Adalah Private label Alias Brand Mereka sendiri tadi itu Dan Saya gak ngerti Gak memantau Apa perkembangannya Saat ini Sekarang kita pelajarin Fundamentalnya Kita berbicara dengan Ekosistem E-commerce Ada empat besar Stakeholder Dalam ekosistem E-commerce Yang pertama Adalah traffic Seperti media sosial Facebook Instagram TikTok Atau mungkin Sosial chat Seperti Whatsapp Telegram Line Dan mungkin bisa juga Seperti media Seperti Youtube Yang kedua Adalah Platform Contohnya Marketplace Seperti Shopee Talkpad Bli-Bli Lazada Bisa juga Platform Ojek online Seperti Gojek Grab Maxim Atau juga Platform musik Seperti Spotify Yang filmnya ini Layak Anda tonton Jika ingin memahami Peace Model Judulnya The Playlist Yang sekarang sedang maini Di Netflix Yang ketiga Payment Contohnya Wallet OVO Dana GoPay Shopee Dan PP Yang lain Termasuk juga Adalah Giuris Tentunya Ini adalah Lawan tandingan Yang saya suka Dan kemudian Yang keempat Adalah Logistik Seperti ini bukan yang terakhir Yang keempat ini Artinya masih ada yang lainnya Stakeholdernya Cuman ini empat yang terbesar Logistik Seperti Kurir Misalkan JNE JNT Si Cepat Ninja Ataupun Fulfillment Seperti Kami Guyuk Dan juga ada yang lain-lainnya Beberapa dari mereka Beririsan Berkolaborasi Saling punya saham Bahkan Atau membangun Close loop ekosistem Nah Masalahnya adalah Kenapa TikTok yang diributkan Karena Dua dari Empat Stakeholder ekosistem tersebut Ada dalam Satu platform Dan dua-duanya ini Ini sangat krusial Yaitu Yang pertama Media sosial TikTok itu sendiri Dalam bentuk Traffic-nya Dan yang kedua adalah Mereka sekarang Membangun Marketplace-nya Atau platform-nya Plus Tambah lagi Yang paling membuat ribut Private rebel Dari Cina Nah Itulah Apakah Akan mengancam UMKM Ya ini kita Harus Mengetahui duluan ya Belum kelihatan Sampai sekarang Tapi jelas Mengancam Pemain besar Saat ini Contoh nih Marketplace Shopee Yang paling utama nih Sebagai market leader Sekarang udah mulai Tergeser Gara-gara Adanya TikTok shop Yang kedua adalah Produk skincare Ini yang sudah mulai kelihatan juga Karena memang Mereka memasukkan Merek Skintific Dan Originate Yang jelas Produk-produknya dari Cina Di white labeling oleh mereka Dan ini akan Mengancam Ah bukan Mengancam ya Sudah mengancam Brand-brand lokal yang besar Nah kalau UMKM bagaimana? Sebenarnya UMKM sudah dihabisin oleh Brand-brand skincare besar Itulah sejak awal Yang ada dari Indonesia Apakah hanya TikTok yang melakukan penyimpangan Traffic plus marketplace? Tidak juga Facebook Juga punya Facebook marketplace IG atau Instagram Punya IG shop Tapi Tidak berhasil Boom aja Nah Shopee Ternyata Juga punya Video Mirip TikTok Anda boleh cek tuh Shopee Ada videonya Rame juga loh Kayak TikTok lah Konten-kontennya Nah bahkan Ini yang paling komplit Shopee ini Ada platformnya Atau e-commerce-nya Ada wallet-nya Ada banknya Ada logistiknya Ada traffic Atau database Dan videonya Lah kok gak kena semprit Kenapa TikTok yang diributin Saya gak ngerti Entah Katanya sih Berhubungan dengan perizinan Dan pajak Kalau sudah diurus perizinan sama pajak Apa Masih akan diributin juga? Mungkin juga Dikarenakan ada private label Yang diimport dari Cina Atau Import produk Cina-nya aja Yang diributin Ingat ya Lima besar marketplace Di Indonesia Sudah Bisa dikatakan Open API Dengan Alibaba Cek aja Import dari Cina Semudah Mengedip mata Katanya begitu Kalau toh pun Import satuan ditutup Importer Besar Private label Tetap berjalan Kenapa Cuma TikTok yang diributin Enggak yang lain Ini disclaimer dulu ya Saya Bukan pengguna TikTok Dan sampai sekarang Saya tidak punya akun TikTok Dan sejak awal Saya nyoba Buka-buka Nyoba toh ya Buka-buka Saya langsung berkomentar Seperti gini Untuk TikTok Ini Ngerusak Otak Generasi Sekarang Kenapa? Karena Agoripannya terlalu dinamis Dan cepat gitu ya Ini membuat Orang jadi gak sabaran Tapi Saat ini Saya tidak akan menghakimi TikTok lebih dahulu Saya hanya ingin Berperilaku adil Atas pengamatan Dari saya ya Adil menurut saya Terus kenapa TikTok Itu lagi pertanyaannya Saya gak tahu persisnya Bisa jadi ya Ini teori konspirasi Di belakangnya TikTok Gak ada Kepilikan saham penguasa Atau Store-nya mungkin kurang Atau mungkin Si Orange Yang sedang tergerus Nilai sahamnya Jadi terhancam Atau Pengusaha skincare Yang sekarang ini Menjadi Mesin cuci uang Atau mesin tukar uang ya Ah mirip-mirip gitu Itulah ya Juga terancam Perputarannya Atau Kombinasi dari semuanya itu Sudahlah Nanti malah masuk Ke materi konspirasi Anggap aja Itu adalah hoax Anggap aja hoax Kita pahami aja Fundamentalnya Lebih bermanfaat Meski Saya juga pesimis Kalau ini jadi solutif Balik keempat Stakeholder terbesar Ekosistem e-commerce Traffic Platform Logistik Payment Dua dari empat Stakeholder Ekosistem tersebut Sudah dikendalikan oleh asing Hampir full Atau Karya anak bangsa Yang bukan Milik bangsa ini lagi Ini pemain besarnya Ini kalau traffic ya Lima besarnya adalah Whatsapp IG Facebook TikTok Telegram Ini murni asing semua Mana saham Indonesia Yang bisa mengendalikan Gak ada Pada saat kita mau ngiklan Biasanya kita Terkendala Nyebutnya Lima hal itu aja Yang kedua adalah platform Seperti Shopee nih Dari Singapur Gotoh Kurang dari 5% sahamnya Yang dimiliki oleh orang Indonesia Atau foundernya Lazada Jelas punya asing juga Ini campuran sahamnya Ada banyak macem-macem nih Awalnya memang dari roket internet Sekarang sudah Banyak juga Termasuk Alibaba Yang sudah membeli sahamnya Lazada Beli-beli Ini Yang masih merah putih Tapi ikutan main import juga Sangat disayangkan ya Tolong ya beli-beli saya Sayang banget sama Anda Dulu saya Beneran belain Anda Tapi kenapa saya Sekarang kok Anda Kok ikutan import Payment Lihat sendiri aja Presentasinya Lihat nih Yang jelas Hanya link aja Yang mayoritas sahamnya Punya merah putih Itu pun Presentasinya Paling kecil market sharenya Jadi Secara ekonomi digital Kita dalam kondisi Terjajah Kita gak punya namanya Kedaulatan Gak punya Namanya Kemerdekaan Punyanya namanya Ketahanan Apa Bedanya ketahanan Versus Kedaulatan Contohnya begini Kalau kita Masih bisa makan sekarang Bisa dikarena adanya Import beras Ini disebut namanya Ketahanan Beda dengan Suasembada Suasembada Kita menghasilkan Padi dari sini Beras dari sini Dari lokal Itu namanya Kedaulatan Atau kemandirian Harus paham ya Kedaulatan Atau kemandirian Itu yang menjadi tujuan kita Bukan Sekedar Ketahanan Ketahanan Sifatnya sementara saja UMKM Yang sering dijadikan Senjata kampanye Pilpres Ataupun Pilkada Ataupun mungkin Calak juga iya Mungkin ya Lurah mungkin juga iya Hanya dibangga-banggakan Dan dijadikan Alat Kampanye Setelah menang Lu urus dirimu sendiri Mati Lu mati Lu gitu ya Nah Enggak 100% gitu sih Sebetulnya Udah banyak sih Perbaikan Tapi Masih minim porsinya Padahal Kontribusi UMKM kita Saat menahan Krisis ekonomi Terutama Adalah yang terbesar Sebaliknya Kontribusi Konglomerasi Menyebabkan Krismon terbesar Anda boleh cek Track recordnya Kredit-kredit macetnya Oke UMKM di era digital Seperti buih di lautan Banyak Tapi terombang ambing Gak bisa mengendalikan Dijadikan mainan Kartel-kartel Platform Dan Based on True Story Bukan cuma marketplace Tapi aplikasi Old Joel Untuk kuliner Udah kebangeten Banget potongannya Awalnya Ngomongnya sih Gratis-gratis Habis itu 20% Nah sekarang 36% Gak juga Mas Tetap 20% kok Kalau gak ikutan promo Itu iya 20% Tapi Tenggelam mereka Karena Mereka menguasai traffic Sekarang kembali lagi Apa bidannya dengan TikTok Sudah di kasus nyata nih Seorang Pengusaha martabak Di tahun 2021 Omsetnya 6 miliar Profitnya 1 miliar Lumayan lah ya Setahun Untuk jualan martabak Di tahun 2022 Omsetnya 9 miliar Naik 50% Dari tahun sebelumnya Coba tebak Profitnya berapa 500 juta Ngeri gak Terus Saya sempat tanya Loh Ini anda nih Kok bisa profitnya Jadi 500 juta Itu gimana Iya mas Kena potongan aplikasi Mas Potongan aplikasi Kojol mas Itu lagi Itu lagi Bagaimana kita bisa Menyebut mereka orang baik Jadi apa solusinya Tapi ah Ngomong solusi melulu Kalau susah di protectin Kenapa Ini udah kelas Rasasa global pemainnya Susah mendungnya Dan lagian sudah masuk ke Indonesia Sudah kayak parasit Cakarnya udah kesana kemari Kalau kita mau stop pun juga Berpengaruh kepada Perekonomian Lokal kita juga nih Oke lah Kita berada-ada saja nih Bisa balik ke masa lalu Kita harusnya beneran Belajar dari Cina Bukan import produk Dan tenaga kerjanya Yang pertama Sejak awal Cina itu membatasi Dengan ketat Masuknya Ecosystem Ecommerce asing Apapun bentuknya Traffic Logistik Platon Plemen Semuanya itu Yang Terbesar Harusnya dikuasai Oleh lokal Atau negara Mereka memberi ruang kompetisi Yang adil Bagi pemain lokal Sampai lahirah Raksasa Raksasa lokal Seperti Baidu Alibaba Tencent Ya meskipun mereka juga Belum tentu adil ya Dua Tujuan hadirnya Digitalisasi di Cina Jelas banget Selain untuk Kelancaran perdagangan lokal Juga untuk Mengenjot Ekspor produk Cina Ke seluruh Dunia Beda dengan Indonesia Membangun platform digital Dibiayi venture capital Untuk mengimport Produk Cina Jadilah Cinailah Peloduk-peloduk Indonesia Masih adakah harapan Untuk Indonesia Insyaallah Masih ada Asal Regulasi Beneran memihak UMKM Bagaimana caranya Membangun Kedaulatan Ekonomi Digital Ekosistem Harus dibarengi Dengan sistem Atau aturan Atau regulasi Mulai dari Marketplace-nya Ini yang menjadi Hajat hidup Kurang banyak Sekarang Mau gak mau Negara Harus ikut turun tangan Karena atur mainnya Sudah gak sehat Saat ini Jadi Konkretnya seperti apa Buat marketplace Merah putih Atau mungkin Bisa meminang Salah satu Marketplace Yang masih tadi Merah putih Misalkan nih Beli-beli Cobalah Dipinang mereka Sudah punya platform Yang bagus Suruh bener Jadi nasionalis Sejati Dan kemudian Masukkan Produk-produk Yang khusus Merah putih Mirip seperti E-katalog Tapi Sekalanya UMKM Tapi untuk Bisnis retail Bukan untuk B2B Jadi sediakan Marketplace UMKM Produk merah putih Yang khusus Made and Own By Indonesia Kandungannya ASN ASN Dan juga Pegawai BUMN Ya harus mereka duluan Ini yang Berkontribusi Tapi ini pun juga Masih Halusinasi saya Saya kok gak yakin Ini bisa terjadi Ya mudah-mudahan Keyakinan saya salah Misalnya nih 5-10% Gaji ASN Atau BUMN Dibayar Menggunakan token Belanja di marketplace Merah putih tersebut Bisa jadi Ini dikelolai oleh BUMN Gak apa-apa Karena Memang udah Mendesak Menjadi Hajar hidup Orang banyak Daripada Dikelolai oleh Kartel lagi Yang penting Kurir Wallet Dan Ekosistem lainnya Juga pakai yang Murni merah putih Nah itu dulu aja deh Sebagai langkah awal Sisanya Nanti kita bicarakan Daripada kepanjangan Dan cuma berandaian Di doang Tapi Kira-kira Bakal kejadian gak ya Kita berdoa saja Di kiri yang istiqomah Agar kita Dihadirkan Pemimpin-pemimpin yang adil Tegas Dan memihak Kepada kepentingan rakyat Amin Ya Rubal Alamin Ya Allah Masya Allah Pemimpin-pemimpin yang adil Pemimpin-pemimpin yang adil Dihadirkan